Benda ini mungkin salah satu yang paling penting di peradaban manusia karena banyak ngasih manfaat buat kita tapi sekaligus bukan ancam bahaya dan kalau benda ini sampai nusuk tubuh kita bakal kayak apa rasanya? Banyak yang bilang rasanya kayak kena tinju dan selain itu ternyata bisa aja justru gak terlalu berasa sakit apalagi kalau tegang karena hormon satu ini bakal bikin kita gak langsung nyadar sama lukanya tapi lama-kelamaan kita bakal ngerasa kayak ada air hangat keluar dari tubuh kita kita bakal ngerasa panik, jantung makin cepat nafras sesak, bagian tubuh juga makin sakit dan akhirnya pingsan kenapa efeknya begitu? Pendeknya tubuh kita ibarat kaget setelah kehilangan banyak darah oke, kita pahamin dulu kalau darah punya tugas nganter oksigen ke seluruh tubuh kalau tukang nganternya aja berkurang bagian-bagian tubuh jadi gak dapet jatah oksigen mereka misalnya, otot bisa jadi melemah dan gak kuat berdiri dan otak bisa jadi keliengan lalu rasa-rasa haus muncul karena tubuh kekurangan cairan dan semakin banyak darah yang keluar semakin bisa nyebabin kondisi-kondisi ini di tubuh hingga mungkin ujungnya tapi, apa semua tusukan akan berakhir kesana? pastinya belum tentu tergantung juga sebanyak dan secepat apa kita kehilangan darah serta lokasi tusukan terus senjata yang buat tusuknya juga belum tentu bersih dan bisa bikin infeksi belum lagi kerusakan di bagian yang kena tusuk sebagian besar yang kena di bagian perut organ pencernaannya jadi rusak kena bagian sini bisa bikin lumpuh begitu juga di sini kena bagian sini nyebabin kita gak bisa berekspresi lagi kalau di sini bikin susah atau bahkan kesulitan pas di toilet dan masih banyak lagi yang pastinya gak ada tempat aman buat kita kena tusuk meskipun begitu, gilanya ada juga yang kena tusuk puluhan kali dan tetap selamat tapi yang sering orang lupa hal kayak gini ini tuh gak cuma ngelukain badan tapi juga pikiran di banyak kasus, kengeriannya bakal membekas dan bikin takut keluar rumah atau trauma kalau ngeliat pisau belum lagi ada bekas luka yang bakal selama ngingetin si korban akan kenangan pahitnya jadi, kalau ternyata gak selamanya fatal sebenarnya gimana luka tusuk kemudian bisa sembuh jadi, beberapa hari pertama sel darah ini bakal ngebentuk semacam dalam narkutip kain buat nutup luka setelah sekitar 3 minggu kain tadi bakal jadi kering di sini lapisan kulit kita mulai kebentuk lagi dan akhirnya kain kering tadi bakal lepas dan jaringan darah di bawahnya mulai normal selama itu pun kita harus bener-bener ngejaga luka biar gak infeksi tapi gimana pun kalau amit-amit sampai kena tusuk inget buat segera ke rumah sakit biar ditanganin sama tenaga kesehatan ya, itu dia yang dirasain kalau kena tusuk makanya walau benda tajam ini baik gunanya tapi jangan kepikiran hal iseng atau cobain yang macem-macem kalau kebeset kertas aja udah sakit tentu kita gak perlu ngerasain kena tusuk dan seperti biasa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati